assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya jadi di video kali ini saya ingin sedikit berbagi ya mengenai cara mengganti shock absorber atau shock breaker depan dari mobil ini si Freya Chevrolet Optra Magnum jadi mobil ini itu eh kendalanya itu pada saat jalan kecepatan tinggi agak terasa limbung dan setelah dicek memang dari shock breakernya itu udah mati ya kedua kalau lewat polisi tidur terus agak kenceng itu depannya sangat ngayun sekali itu penyebabnya dari shock breaker depannya yang sudah mati total ya sudah nggak kerja sama sekali maka dari itu di video kali ini saya akan mengganti shock bagian depannya dari mobil ini Hai dan ini untuk langkah pertamanya ini mobil saya masukkan ke lift mobil ya agar diangkat mobilnya tapi kalau misalnya enggak pakai lift juga enggak papa bisa pakai dongkrak ya tapi karena lebih simple pakai lift ya saya gunakan lift ya dan mumpung ada liftnya baik menggunakan lift mobil atau pakai dongkrak tetap harus hati-hati ya perhatikan titik-titik dari posisi dongkraknya itu dimana titik lumpuhnya dari mobil ya agar tidak jatuh mobilnya jadi langkah selanjutnya ini saya bongkar dulu roda depannya ini saya praktekkan di sebelah kiri aja dan ini saya menggunakan impact ya saya tidak menggunakan kunci manual karena pasti kelamaan dan capek jadi pakai impact aja biar simpel terima kasih telah menonton di langkah selanjutnya ini saya lepas dulu kabel RPM sensor yang menempel di shockbreaker itu dilepas kemudian dibawahnya itu ada jalur selang rem ya itu kan nempel ke shockbreaker itu dilepas selanjutnya ini lepas aja baut link stabil atau link root itu pakai kunci 14 ya kunci shock dan ini saya juga menggunakan impact biar cepat setelah mur link stabilnya terlepas ya tinggal lepas aja yaitu link stabilnya dari shocknya ya ya langkah selanjutnya kita copot saja ini baut mur shock breaker yang dibawah itu ya ada dua seperti normalnya shockbreaker dan ini menggunakan dua kunci-kuncinya itu pakai shock 17 dan ring 17 jadi satu kunci membuka satu kunci nahannya ya setelah mur shock breakernya kelepas ya selanjutnya lepas aja ini bautnya ya sampai shocknya itu kelepas dari knuckle nya dan kalau memang pada saat shocknya itu lengket dengan knuckle nya bisa dicongkel menggunakan obeng atau apapun ya yang penting dia kelepas dari knuckle oke bagian bawah sudah terlepas semua sekarang shocknya udah gantung sekarang kita beralih ke baut bagian atas ya ini menggunakan kunci 17 dan ini ngendorkannya pelan-pelan aja jangan sampai lepas murnya kendor aja karena kalau sampai lepas nanti shock breaker dibawah itu langsung jatuh takutnya bisa ngantem sih kabel RPM sensor nah setelah baut atas itu kendor sekarang kita standby dua tangan ya satu tangan megangin per shock breaker satu tangan lagi itu ngendorkan baut menggunakan kunci ya ini bisa anda lihat di kamera tapi kalau nggak jelas ya mohon maaf karena ini tempatnya posisi kameranya juga agak jauh dari mobil setelah mur shock atas itu sudah lepas ini turunin shocknya pelan-pelan ya jangan sampai ngantem sih kabel RPM sensor atau ngantem selang rem ya takutnya rusak dan jangan sampai juga shocknya jatuh ya ntar kan bisa ngerusak ya ke pair nanti rusak nah ini shock breaker depan kiri sudah terlepas sekarang tinggal di press menggunakan alat pressan shock ya dan ini saya menggunakan alat pressan pinjem punyanya brand Mercedes-Benz yang ternyata cocok untuk Chevrolet ini ini shock udah naik ke alat pressan dan sudah siap di press dan juga sudah saya siapkan shock breaker barunya ini merknya mando juga support mounting atas ya itu sudah juga saya ganti karena udah ambles merknya juga sama ini mando juga ini saatnya ngepress shock breaker ya dan ini pernya itu saya ikat ke alatnya menggunakan kabel disk ini supaya jaga-jaga aja takutnya kan namanya perkan tidak bisa melecet ya walaupun kabel disk sebenarnya enggak terlalu efektif tapi setidaknya kita usahalah ada usaha untuk membantu ya ini kan untuk safety juga bagusnya lagi kalau pakai kabel disk yang besar ya dan diikat ke beberapa titik tapi saya ikatnya di dua titik ini aja oke langsung kita press aja ini pernya sampai shock breakernya itu bagian support mounting itu terasa kendor ya setelah terasa kendor baru kita kendor dan buka mur bagian support mounting shocknya nah itu shock breakernya sudah kendor dari pernya ya sudah apa agak lepas gitu dan sekarang waktunya membuka mur support mounting bagian atas ya dan ini harus menggunakan kunci shock yang agak panjang karena kalau pakai kunci shock yang pendek itu atau yang normal itu enggak akan bisa kebuka ya karena ini kan ada as shock breakernya ya cukup panjang eh ya saya lupa menyebutkan ini pakai kunci 17 nah setelah mur support mountingnya itu lepas tinggal kita kita pretelin aja ini yang pertama support mountingnya kita keluarkan dulu kemudian bearingnya ini juga kita lepas dan nanti waktu pemasangan jangan sampai lupa ya karena ini banyak yang lupa karena barangnya kecil ya dan setelah itu baru dilepas si shock breaker lamanya ya langkah selanjutnya ini kita pasang saja fitting shock barunya ke pair ya seperti ini Anda bisa lihat di layar kaca pastikan per dan dudukan shock breaker bagian bawah itu duduk dengan pas ya jangan sampai miring karena nanti resikonya melejit dan bisa cobot di jalan itu sangat membahayakan keselamatan nah ini yang langkah baiknya kita bersihkan dulu bagian plastik atas ini ya dari debu-debu seperti ini menggunakan kain boleh menggunakan sikat juga boleh bersihkan juga ini bearingnya ya bisa menggunakan kain juga enggak pasalah yang penting terbebas dari debu dan kotoran ini memang dorong emang dorong apanya dorong dorong enggak dorong mati kita ya setelah lumayan bersih kita grising aja ini plastik yang tadi sudah dibersihkan juga si bearingnya ya menggunakan gris hitam juga enggak masalah ya ini supaya menghindari bunyi ya pada saat mobil itu setirnya pelok kanan dan kiri setelah bering terpasang maka kita pasang aja ini support mounting ya dan ternyata mohon maaf ternyata di kamera tutupan badan saya ini jadi tadi ya ya mohon maaf ya karena saya nggak sempat ngecek kamera secara bersamaan dan lanjut pasang si mur dari support bearingnya ya dan langsung dikencangkan dan sambil mengencangkan perhatikan juga pair dan shocknya itu pastikan ketemu dengan titiknya ya setelah murnya sudah kencang ya sekarang kita kendorkan alat pressnya dan sambil mengendorkan alat pressnya juga pastikan lagi antara pair dan shock itu ketemu dengan pas ya jangan sampai meleset dari dudukan setelah menge Him setelah mengek ini setelah mengek ini setelah mengek ini Terima kasih telah menonton Dan ini sekarang shock breaker dan pernya sudah tegang ya Jadi sudah nempel Sudah terinstal dengan baik Dan sekarang tinggal dilepas saja Ini shocknya keluar dari alat press ya Terus kita pasang lagi ke mobilnya Nah ini shock breaker sudah siap dipasang ke mobilnya Dan cara pasangnya standby dua tangan ya Satu tangan itu mengangkat shock breakernya ke bagian mobil Dan satu tangan lagi standby untuk masang mur bagian atas Ini harus pas ya Jangan sampai lepas Karena ini kan atasnya itu kan lubangnya kecil ya Oh iya dan mur bagian atas itu cukup Nah yang penting murnya masuk saja ya Tidak usah dikencangin Kendor tidak masalah Yang penting dia canggup buat nahan shocknya itu gantung Ya langkah selanjutnya ini pasang shock ke bagian knuckle ya Seperti ini Pokoknya knuckle dan shock itu dipasin Kemudian pasang baut dan murnya ya Sampai pas Kalau misalnya susah ngepasinnya bisa dibantu pakai openg minus besar Nah ini mur dan baut shock breaker dua-duanya bagian bawah sudah terpasang semua Tapi jangan dikencangin dulu biar kendora seperti ini aja Karena nanti habis ini langsung pasang si link stabil ya Masuk ke shocknya Nah setelah link stabil kepasang baru dipasang murnya Dan muda link stabil selamat menikmati dan sekarang ini saatnya mengencangkan baut dan mursok breaker ya bagian bawah itu kan ada dua ya dan cara mengencangkannya sama seperti melepas tadi yang seperti di awal satu kunci itu untuk mengencangkan dan satu kunci untuk nahannya jadi satu kunci sok satu kunci ring dan dilanjut dengan mengencangkan murling stabilnya ya ya kemudian ini kita fitting lagi selang rem sekaligus kabel RPM sensor atau kabel ABS sensor ini nempel lagi ke shock breaker barunya oke setelah itu kita kencangkan saja ini murl bagian atas ya menggunakan impact dan atau kunci kita serah yang penting sampai kencang banget jangan sampai lepas atau kendor ini pemasangan atau penggantian shock breaker sudah selesai ya itu bisa dilihat shock breakernya udah baru warna hitam banget clean kemudian bagian atas support mounting juga udah saya ganti karena yang lamanya juga sudah ambles dan sekarang tinggal masang pan dan mobil turun dari lift dan sudah selesai pekerjaan kita nah ya ini yang mau lihat ini shock breaker saya pakai merek mandu ya ini kartunya seperti ini kemasannya jadi saya nggak pakai origm karena mahal dan menurut saya merek mandu ini ini ya harganya cukup menarik kompetitif dengan brand-brand lain ini shock bagian depan kanannya juga saya ganti cuman enggak saya videokan karena sudah terwakili sebagai depan kiri ya dan cara penggantian juga sama persis Oke jadi seperti itu aja video kali ini ya mengenai cara mengganti shock breaker depan dan Chevrolet Oktra Magnum atau mobil saya ini panggilannya Freya jadi semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton subscribe channel ini dan subscribe channel ini dan share video ini